Tim pemenangan atau tim ses calon Presiden Prabowo Subianto dengan wakilnya Gibran Raka Buming Raka, ikut menyeroti video Abang L yang tengah viral saat ini di Tanah Suci. Tim ses dari Capres nomor urut dua tersebut, turut mengapresiasi video dari putra sematawayang Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu. Bahkan, tim ses tersebut sempat menyampaikan, Abang L merupakan salah satu pendukung setiap garis keras dari Prabowo Subianto. Menariknya lagi, tim ses yang dikenal dengan nama TKN itu, berencana akan bersilaturahmi ke kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar, untuk bertemu langsung dengan Muhammad Levian Al-Fatih Bilar tersebut. Selain dari, di kesempatan yang sama, TKN Prabowo Gibran juga tak lupa untuk berterima kasih kepada Abang L yang sudah ikut mengviralkan video WoW Gemoy di Tanah Suci Mekah. Sebagaimana diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Bilar tengah menunaikan ibadah umrah saat ini, di kota Suci Mekah. Tak hanya berdua, pasangan yang populer dikenal dengan nama Leslar tersebut, juga ikut memboyong putra sematawayang mereka, Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Keberangkatan mereka, tercatat pada hari Minggu, 21 Januari 2024 beberapa hari yang lalu. Tak hanya mereka saja, Lesti Kejora dan Rizky Bilar, juga didampingi langsung oleh beberapa sahabat dekat mereka untuk menunaikan ibadah umrah di sana. Hal tersebut diketahui lewat unggahan video dan foto yang tersebar luas di media sosial saat ini. Berbagai momen turut dibagikan oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar, terkait dengan kegiatan mereka, kala berada di Tanah Suci. Dipantau dari postingan media sosial Pak Sutri tersebut, Lesti Kejora dan Rizky Bilar, begitu menikmati keseharian mereka di sana. Tak terkecuali Abang L, putra pertama dari Leslar tersebut terlihat sangat senang bermain di sana. Bahkan, anak gemas itu terlihat begitu ceria, mulai saat keberangkatan, hingga saat tiba di Tanah Suci. Menurut informasi yang kami terima dari beberapa sumber, keberangkatan Lesti Kejora dan Rizky Bilar untuk ibadah umrah, menggunakan travel Hania Group, yang merupakan travel milik teman dekat Leslar sendiri. Menariknya lagi, menurut isu yang berkembang di tengah masyarakat saat ini, keberangkatan keluarga kecil Leslar di Tanah Suci, ditanggung sepenuhnya oleh travel tersebut. Mulai dengan biaya perjalanan, tinggal di Mekah, hingga pulang nanti. Namun, hal itu belum tentu benar, karena informasi tersebut, kami dapatkan dari komentar-komentar netizen di media sosial saat ini. Selain dari itu, banyak dari netizen terang-terangan mengatakan, bahwa mereka ikut terharu penuh bahagia, dengan keharmonisan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar saat ini. Banyak warganet mengaku baper, dengan kebahagiaan yang dirasakan Leslar di Tanah Suci. Terlihat, tak sedikit dari netizen, ikut mendoakan keselamatan keluarga kecil Leslar serta rombongan, sampai pulang nanti. Untayan doa tersebut tak hanya datang dari masyarakat dan penggemar Leslar saja, bahkan sederet artis dan penyanyi ternama Tanah Air, juga ikut mendoakan Leslar yang tengah melaksanakan ibadah umrah saat ini. Hal tersebut diketahui, lewat komentar di postingan akun media sosial pribadi Lesti Kejora dan Rizky Bilar sendiri. Terima kasih telah menonton!